Halo geng, di video kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film ninja shadow of a tear yang diperankan Scott Adkins Film ini bercerita tentang seorang ninja yang menuntut balas atas kematian istrinya yang dibunuh dengan sadis oleh seseorang yang misterius Bahkan ninja tersebut juga membantai kartel narkoboy beserta pasukannya Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal kita langsung saja ke alur ceritanya geng Film diawali dengan pasukan Jepang yang menjajah negara Burma Yaitu sebuah negara yang saat ini sudah berganti nama menjadi Myanmar Di saat itu negara Burma mengalami pertarungan kejam dikarenakan Jepang menggunakan pasukan pembunuh misterius yang dikenal dengan ninja Sin beralih ke sebuah dojo di negara Jepang Di sana terlihat seseorang bernama Casey sedang melatih istrinya yang bernama Namiko Mereka berdua adalah pemimpin dojo saat ini setelah kematian ayah Namiko yang merupakan pemimpin dojo tersebut sebelumnya Selesai mengajari murid-muridnya Casey pergi ke toko perhiasan dan membeli sebuah kalung Di luar toko terlihat dua orang yang mencurigakan Di perjalanan pulang Casey dihadang oleh dua orang preman yang memalaknya Casey pun memberikan dompetnya kepada mereka untuk menghindari keributan Namun kedua preman yang seraka ini juga meminta kalung yang dibawa Casey Tentu Casey tidak menyerahkannya begitu saja sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka Casey yang merupakan orang terlatih ia dapat menghajar mereka berdua dengan cukup mudah Di sana Casey melihat pisau kedua preman tersebut yang memiliki simbol lingkaran rantai berduri Di saat makan malam berlangsung Casey memberikan kejutan kepada istrinya dengan kalung yang ia beli Namiko sangat menyukai pemberiannya tersebut dan di malam itu juga mereka melakukan sedikit olahraga Di tengah malam Namiko tidak bisa tidur dikarenakan dirinya yang saat ini sedang hamil mengidam sebuah coklat Casey yang merupakan suami yang soleh ia pun langsung berangkat ke minimarket saat itu juga untuk membeli coklat Meski sebenarnya Namiko tidak ingin Casey menuruti kemauannya karena sudah malam Sementara itu Namiko yang sendirian didatangi oleh seseorang Sesampainya di rumah Casey telah menemukan istrinya yang tergeletak tak bernyawa Sekaligus bekas luka kawat berduri di lehernya Para polisi pun mulai berdatangan untuk meminta keterangan Kemarahan dan juga rasa dendam terlihat di raut wajah Casey Saat pemakaman Namiko berlangsung terlihat seorang pria yang ngelayak Ia bernama Senpai Senpai sendiri adalah anak dari sahabat ayah Namiko Dan ia telah menganggap Namiko sebagai adiknya Saat ini Senpai tinggal di Thailand dan mengajar bela diri di dojonya Maksud kedatangan Senpai selain ngelayak Ialah mengajak Casey ikut dengannya ke Thailand Untuk berlatih bersama agar tidak terus larut dalam kesedihan Namun Casey menolaknya dikarenakan masih ada urusan yang harus diselesaikan Thank you Senpai For coming Paying your respect Sin beralih ke negara Burma Myanmar Di sana terdapat markas pemasok narkoboy terbesar di Asia Yang berada di tengah hutan Markas tersebut milik seorang pria bernama Goro Yang cukup terkenal di Myanmar dan juga sadis terhadap siapapun yang merugikannya Di saat itu Goro menghukum salah satu rekannya yang telah merugikannya Karena telah mengambil keuntungan tanpa sepengetahuannya Di dua tahun yang lalu menggunakan kawat berduri sebagai simbolnya Sementara itu Casey yang masih terpukul atas kematian istrinya Ia teringat tentang dua preman yang dihajar sebelumnya Ia mengira bahwa mereka lah yang telah membunuh istrinya Karena Casey telah menghajarnya Casey menanyakan kepada salah satu muridnya tentang perguruan yang mengajarkan tendangan triple kick Yaitu tendangan yang digunakan oleh kedua preman sebelumnya Setelah itu Casey pun menghampiri sebuah dojo yang ditunjukkan oleh salah satu muridnya Untuk mencari seseorang di sana Namun kedatangan Casey tidak disambut dengan baik oleh mereka Sehingga baku hantam pun terjadi Setelah babak belur Barulah mereka mengatakan keberadaan kedua preman yang Casey cari Di malam harinya Casey menemui kedua preman tersebut Kedua preman ini pun dibunuh dengan tanpa ampun Setelah rasa dendamnya terselesaikan Casey pergi ke Thailand untuk menemui Senpai Di sana Senpai mengenalkan kedua murid tertuanya yang bernama Hiroshi dan Lukas Ternyata Lukas telah mengenal Casey sejak 10 tahun lalu Dan merupakan pengagumnya karena kemampuan Casey yang luar biasa Lalu Senpai menceritakan tentang kisah ayahnya yang ikut berperang di Myanmar bersama pasukan Jepang Bukan hanya sebagai pasukan tentara biasa Tapi merupakan pasukan ninja Namun ayah Senpai lebih memilih untuk menetap di Thailand Dan mendirikan perguruan bela diri yang saat ini diwariskan kepada Senpai Keesokan harinya Casey mengikuti pelatihan bersama Senpai Dan kemudian baiwan dengan Lukas Setelah terkena bogeman dari Lukas Casey menjadi emosi dan tak terkendali Beruntung Senpai dapat menghentikannya Lalu Casey meminta maaf kepada Senpai karena tidak dapat mengendalikan emosinya Di malam harinya Casey melakukan pelatihan mengendalikan emosi dengan berjalan di atas bara api Akan tetapi Casey yang dihantui dengan kematian istrinya menjadi tidak fokus dan gagal melewati tantangannya Setelah itu Casey pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri Namun disenggul oleh pemabuk yang tidak sopan Dia membutuhkan manis Terima kasih telah menonton! Mereka semua pun dibuat babak belur oleh Casey seorang diri Keesokan harinya Casey terlihat kelelahan karena masih dalam pengaruh minuman tadi malam Melihat hal itu Lukas menggantikan tugas Casey untuk mengambil buah-buahan Tak lama kemudian terlihat seseorang misterius yang langsung membunuh Lukas menggunakan kawat berduri Casey yang melihat kejadian itu pun sedikit sok karena bekas luka yang sama persis dengan istrinya Casey menceritakan bekas luka itu kepada senpai sekaligus berasumsi bahwa orang misterius itu ingin membunuh Casey namun salah sasaran Lalu senpai menceritakan tentang tiga orang siswa terbaik di Koka Dojo Mereka adalah ayah senpai, ayah Namiko dan juga seseorang bernama Isamel Isamel sendiri merupakan seseorang yang keras dan kemudian menentang ayah Namiko setelah kematian sensei mereka yang bertujuan untuk menguasai Dojo tersebut Pertarungan diantara mereka pun terjadi hingga akhirnya ayah Namiko berhasil membunuh Isamel Namun kematian Isamel disaksikan adik laki-lakinya yang bernama Goro Goro sendiri saat ini menjadi bos kartel berbahaya di Myanmar Burma Senpai meyakini bahwa Goro menuntut balas atas kematian Isamel dengan membunuh Namiko Karena itulah senpai meminta Casey untuk kembali ke Jepang demi keselamatannya Namun Casey enggan pergi dari sana dan malah ingin menemui Goro di Myanmar untuk menuntaskan sekaligus balas dendam atas kematian Namiko istrinya Senpai tidak bisa mencegah kemauan Casey Lalu ia pun memberikan peta milik alam rahum ayahnya sewaktu ikut perang di Myanmar Senpai menunjukkan tempat ayahnya mengubur alat seperangkat ninjanya di hutan Myanmar Burma dan tempat itu tidak jauh dari markas besar Goro Sesampainya di Myanmar Casey menaiki taksi untuk mencari hotel sebagai tempat tinggalnya Sopir taksi tersebut bernama Mike yang berasal dari India Sebelum ke hotel Casey mampir ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhannya Sesampainya di tujuan Casey memberikan uang lebih banyak dan meminta Mike agar besok kembali lagi Sebelum pergi Casey menanyakan tentang Goro kepada Mike namun ia tidak mengetahuinya Enjoy Rangoon Hollywood Hotel Five Star Boss Casey mulai mempersiapkan beberapa alat ninja yang akan digunakannya nanti Di malam harinya Casey dan Mike menuju ke sebuah bar dan menemui seorang pengedaran narkoboy yang kemungkinan tahu keberadaan Goro Di sana pengedar tersebut mulai menawarkan barangnya dan Casey pun mencobanya karena sedikit terpaksa Di saat Casey menanyakan tentang Goro tiba-tiba teman-teman si pengedar mulai berdatangan dan bersiap untuk mengoroyok Casey Setelah menghajar mereka semua Casey kembali menanyakan keberadaan Goro Mereka mengatakan semua orang tahu nama Goro tapi tidak ada yang pernah bertemu dengannya Sesampainya di hotel gisi kedatangan sekelompok tentara bersenjata Karena banyaknya pasukan akhirnya Casey dapat dilumpuhkan Ia pun dibawa dari sana dan disaksikan oleh Mike Sesampainya di markas tentara Casey diinterogasi oleh seorang jenderal tentang tujuannya di Myanmar dan urusannya dengan Goro Casey hanya mengaku sebagai seorang turis Walhasil ia pun mendapatkan sedikit siksaan di sana Di saat itu Casey berpura-pura pingsan untuk melancarkan aksinya Jenderal yang bekerjasama dengan Goro ini pun memberitahukan keberadaan Goro Sehingga akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya setelah dihajar oleh Casey Saat ingin menuju keluar Casey melihat Mike yang sedang meminta uang kepada seorang tentara di sana Casey menyadari bahwa ia ditangkap oleh para tentara karena ulah dari Mike Sehingga Casey diinterogasi tentang Goro Dan satu-satunya manusia di Myanmar yang mengetahui Casey bertanya tentang Goro hanyalah Mike Dan pengedar narkoboy yang telah meninggoy sebelumnya Namun disini Casey tidak terlalu mempermasalahkannya dan hanya memintanya mengantarkan ke hutan wilayah kekuasaan Goro Sesampainya di sana Casey menyeberangi sungai dengan menaiki perahu kecil Casey mulai memasuki hutan belantara yang tentu masih banyak hewan berbahaya di sana Ia pun menyusuri hutan dengan peta yang ia miliki dan berhenti sejenak saat hari mulai petang Namun tak lama kemudian Casey melihat kedatangan anak buah Goro yang menjaga wilayah tersebut Casey berhasil membantai mereka semua dan kembali melanjutkan perjalanannya Di dalam hutan tersebut Casey berhasil menemukan seperangkat alat ninja milik ayah senpai yang terkubur Setelah memakai bandel ninja dan mempersiapkan alat tempurnya Kini Casey siap untuk melawan Goro beserta pasukannya Kini siap untuk melawan Goro yang menjaga Semua anak buah Goro dibantai oleh Casey dengan cukup mudah Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan tangan kanan Goro yang cukup tangguh Terima kasih telah menonton! Setelah mengalahkan tangan kanan Goro, Casey pun menemui Goro yang telah bersiap dengan rantai berduri dan juga sebuah katana untuk baku hantam Terima kasih telah menonton! Dan pada akhirnya Casey memenangkan pertarungan dengan memenggal kepala Goro Dengan rasa puas atas keberhasilan balas dendamnya Casey kembali ke dojo milik senpai dan disambut dengan baik disana Namun di saat Casey akan menceritakan kisah di perjalanannya mereka terhenti karena kedatangan kang paket yang biasa mengantarkan paket ke rumah senpai Casey melihat pisau yang bersimbol kawat berduri dan barulah ia menyadari kalau selama ini senpai telah memanfaatkannya Bahkan senpai juga lah yang telah membunuh namiko istrinya dan juga lukas Senpai sendiri tidak mengelak atas tuduhan tersebut dan memang sengaja melakukan itu semua untuk memancing amarah Casey Karena Casey lah satu-satunya yang mampu mengalahkan Goro dan pasukannya Hal tersebut dilakukan oleh senpai karena ia menganggap Goro masalah besar untuk bisnis narkoboy yang ia jalankan Tentu Casey yang dipermainkan pun tidak terima dan mengamuk disana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pada akhirnya Casey benar-benar membalaskan dendamnya atas kematian namiko menggunakan kawat berduri yang sama Yang digunakan senpai untuk membunuh namiko sebelumnya Setelah itu Casey meminta Hiroshi untuk membuka paket milik Goro yang tentu berisi narkoboy Selama ini mereka tidak mengetahui bahwa Goro berbisnis barang haram tersebut dengan memanfaatkan Dojo sebagai kedok untuk menjual narkoboy Mereka pun merasa malu dengan kelakuan senpai yang telah merusak reputasi Dojo tersebut Kemudian Casey membuang kalung milik namiko ke dalam kolam ikan dan film pun tamat Oke geng jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!